Dua potongan kayu khas Kalimantan Tengah diletakkan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di susul batu pertama sebagai simbolis dimulainya renovasi Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Letakkan batu pertama disaksikan juga oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo beserta unsur pimpinan daerah dan tokoh adat serta tokoh masyarakat. Renovasi Bundaran Besar menelan anggaran biaya hingga 96 miliar rupiah lebih. Diinformasikan Gubernur Bundaran Besar akan disulap sesuai desain pemenang sayembara yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Desainnya tidak akan menghilangkan sejarah ataupun kearifan lokal yang sudah ada. Hanya membuat Bundaran Besar makin megah. Tujuan renovasi diakui Gubernur tidak lain demi tambun bungai khususnya Kota Palangkaraya. Ia menginginkan warga Kota Palangkaraya punya ikon kebanggaan. Apalagi wisatawan nantinya makin tertarik berkunjung ke Palangkaraya. Dalam desain yang dibuat Bundaran Besar ada bangunan Menara Talawang, senjata khas Kalimantan Tengah. Kemudian ditambah bangunan museum dan biorama. Serta amphitheater atau tempat duduk menonton pertunjukan. Jadi ini kan sudah yang saya sampaikan dalam berdato. Jadi desain ini kan sembara dari jamannya Pak Leo sampai ke Kadis PU ini di Semakunakan lagi. Yang menang itu dari Bandung Pak Kadis PU ya? Bandung Pak. Nah pemenangnya dari orang Bandung tapi tidak menghilangkan kearifan lokal. Desain lebarnya, terus arah mat, alapan mata anginnya, terus 45-nya, 17-nya itu enggak. Hari ini kan hari tanggal 17, kenapa tanggal 17 kami mengikuti bahwa kalteng itu jadinya hari jadi kalteng itu di tanggal 17 juga. Bahwa tanggal 17 hari kemarlekan berkaitan dengan 17 target keyword itu suka dengan angka-angka 17. Makanya hari ini pun kami mengikuti di tanggal 17. Nah semuanya tidak ada yang terbuang, tapi kita memperbaiki, merenovasi dengan Bundaran yang lebih modernnya. Ini juga kearifan lokalnya itu kalawang itu kan, terus menggambarkan hari kemarlekan juga 45. Tujuan dari renovasi sendiri apa sih Pak? Tujuan dari renovasi ya supaya ada branding Kalimantan Tengah, ada ikon Kalimantan Tengah. Kita kan sudah memelai kemarin ada kegiatan internasional, nanti kegiatan internasional- internasional. Supaya ada branding orang pulang, orang ikonnya pulang dari Kalimantan Tengah. Itu buat kita, oh Kalimantan tuh ada gini lo baik. Jadi sampai penyampaian dari satu teman-teman ke teman yang lain ini kan bisa jadi mereka ingin Kalimantan dulu. Dari Palangkaraya, Gilang Ramawati, Kartang TV.